Halo Sobat Kredit Mendengar cerita horror pasti tidak pernah ada habisnya karena setiap daerah pasti mempunyai cerita horrornya masing-masing Cerita ini diambil dari salah satu wilayah di Kalimantan Pulau terbesar di Indonesia setelah Papua yang juga terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya Meski memiliki potensi alam dan ekonomi yang tinggi Kalimantan juga tidak bisa terlepas dari cerita-cerita horror Luasnya wilayah hutan Kalimantan sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk-makhluk kakasat mata seperti penunggu hutan yaitu hantu Mariaban Kisah hantu Mariaban ini sering dijadikan sebagai bahan pembicaraan oleh masyarakat dari mulut ke mulut Sosok hantu Mariaban ini diakini oleh masyarakat sebagai sumber pesugihan jodoh bahkan sosok hantu Mariaban ini diceritakan tergolong ke dalam jenis siluman yang memiliki tubuh penuh puluh lebat wujudnya pun menyerupai keraransasa menetap di hutan-hutan yang ada di Kalimantan Meskipun menyeramkan karena adanya mitos pesugihan jodoh masyarakat di Kalimantan lebih sering memburu makhluk ini meskipun hingga kini belum ada yang bisa membuktikan wujud asli dari makhluk ini berdasarkan cerita yang beredar bagi masyarakat yang berhasil menangkap Mariaban maka ia akan bisa mendapatkan siapapun yang ia inginkan untuk menjadi jodohnya namun pada saat kondisi tertentu makhluk ini bisa saja membunuh manusia kapan saja apalagi jika berada di daerah kekuasaannya konon hantu Mariaban bisa menyerang manusia dan mencakar leher dan menghisap darah manusia layaknya pampir menurut versi cerita lainnya Mariaban ini bisa menyamar menjadi manusia jadi harus berhati-hati jika berada di hutan karena bisa saja menyamar sebagai rekan kita selain hantu Mariaban ternyata pulau yang dijuluki Kalimantan ini juga mempunyai cerita horor lainnya ditakuti hingga saat ini seperti anak Sima anak Sima merupakan salah satu hantu yang banyak dikenal dengan julukan pemakan jantung menurut cerita konon hantu anak Sima ini memiliki wujud setengah manusia dan setengah makhluk astral sehingga sosok tersebut pun digambarkan sebagai anak jadi-jadian dan sangat suka memakan jantung manusia hantu anak Sima ini pun dipercaya berasal dari bayi hasil hubungan di luar nikah yang dibuang oleh seorang perempuan ke hutan pada ratusan tahun lalu nah itulah sedikit cerita tentang hantu Mariaban percaya atau tidak percayanya anda dengan hantu Mariaban ini itu kembali lagi kepada diri anda masing-masing nah sahabat kredit mungkin hanya segitu saja mengenai cerita hantu Mariaban pesan dari kami jika anda ingin mendapatkan jodoh maka pergilah ke Kalimantan dan tangkaplah hantu Mariaban itu oke kami memilih indir diri sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati